Halo anak-anak, Assalamualaikum Pada video ini kita akan belajar pelajaran kelas 4 Tema 7, Indahnya Keragaman Negriku Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negriku Pembelajaran 2 Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kamu dapat update video pembelajaran dari channel ini Ada pun tujuan pembelajaran 2 ini Yang pertama kalian bisa menjelaskan perbedaan Montase, Colase, Mosaic dan Aplikasi Yang kedua kalian mampu menuliskan pengetahuan baru dari bacaan yang ada Kemudian yang ketiga kalian mampu menjelaskan hubungan Antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek Dan yang keempat kalian mampu menjelaskan Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari Nah perhatikan ini adalah gambar montase Jadi montase itu adalah beberapa gambar yang digabung menjadi satu sehingga membentuk sebuah tema Ini caranya menggunting-gunting gambar lalu ditempelkan di tempat yang sesuai Kemudian yang kedua gambar Colase Colase itu gabungan dari beberapa tumbuh-tumbuhan yang ditempelkan sehingga membentuk tema baru Bahannya biji-bijian atau daun-daunan dipotong Kemudian ditempelkan pada bahan gambar Nah yang ketiga ini adalah mosaik Mosaik itu adalah tempelan beberapa kertas atau kain yang sudah dipotong-potong kecil Yang membentuk sebuah gambar baru Dan yang terakhir ada namanya karya seni aplikasi Seperti ini gambarnya Tempelan dari beberapa kertas berwarna membentuk satu tema Misalnya ini laut dari tempelan kertas hijau dan biru Kemudian diberikan perahu Nah kalian untuk tugas pertama ini silahkan buat satu karya seni Silahkan dipilih apakah mosaik, montase, colase atau aplikasi Nanti di upload di classroomnya Kemudian ada bacaan Perbedaan karya montase Colase dan mosaik Silahkan dibaca dan dipahami Selanjutnya ini ada bacaan Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mosaik Mosaik merupakan seni dekorasi Dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna Seperti keramik, batu atau kertas Kepingan-kepingan bahan itu disusun Sehingga membentuk suatu gambar Seorang desainer interior Alexei Sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya Dengan karya mosaik bergambar pohon Kita bisa lihat seperti ini Nah ini dia Jadi rumahnya cantik Hanya karena ia pintar Membuat Apa namanya Membuat montase Kalian bisa melakukan ini Di Buku gambar saja Terlebih dahulu Di buku gambar saja dulu Kalau kalian nanti ahli Bisa jadikan ini sebagai Pekerjaan kalian Mendapatkan Uang dari Keterampilan kita Membuat mosaik Nah tugasmu yang kedua Tuliskanlah dua pertanyaan Beserta jawabannya Berdasarkan bacaan sebelumnya Ya bacaan tadi Supaya kalian lebih paham Itu bacaan Kalian buat Dua pertanyaan Nah selanjutnya Yang terakhir Perlu kalian ketahui Bahwa semakin licin permukaan Suatu benda Semakin sulit Benda itu Dipegang Ya pasti jatuh Misalnya Ya licin itu Kaca Ya Kaca yang Lebar Ya Kemudian kita pegang Itu terasa Terasa licin Pasti akan mudah jatuh Sebaliknya Kalau permukaannya Kasar Lalu kita pegang Ya tentu itu Akan lebih Rekat Di tangan Dan tidak mudah jatuh Itu yang dimaksud dengan Gaya gesek Gaya yang berlawanan arah Yang dihasilkan oleh Suatu benda Ke benda lain Ya Contoh gaya gesek Misalnya Gaya gesek Antara telapak tangan Dengan benda yang dipegang Atau gaya gesek Antara telapak kaki Dengan lantai Saat kita melangkah Kalau lantainya kasar Kita tidak terpeleset Tapi kalau lantainya licin Kita bisa saja terpeleset Dan jatuh Nah itu kalian pasti sudah paham Apa itu Yang dimaksud dengan Gaya gesek Nah tugasmu yang ketiga adalah Satu Apa contoh gaya gesek Dalam kehidupan sehari-hari Tuliskan satu contoh yang lain Yang kedua Mengapa permukaan Kembang kendaraan Dibuat Kasar ini mudah Jadi Silahkan dijawab Ada tiga tugas kita Pada video pembelajaran ini Nah demikian Video ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih